Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys hari ini kita akan membersihkan aquarium baru ukuran aquarium itu ada panjangnya satu meter atau satu cm dan tingginya itu 40 cm ya ini lebarnya juga 40 cm dengan ketebalan kaca 5 mm kakurium ini baru datang guys jadi kita perlu dibersihkan dahulu sebelum menggunakannya ya ini adalah bahannya air cukupnya ya lalu garam garam krosok garam tapur ya yang masih kasar ini yang non-iodium kasar dan juga busa ya guys atau spawn untuk mengosoknya ini Mari kita larutkan garamnya terlebih dahulu ke dalam air ya guys ini larutkan secukupnya saja yang kurang lebih 4-5 genggaman tangan ya kita campurkan garam ini ke dalam wadah air setengahnya dicampurkan lalu kita aduk merata diaduk merata ya sampai garamnya itu benar-benar larut agar garamnya tidak mengumpal kita harus benar-benar merata ngaduknya guys jadi garam dengan air itu menyatu ya jadi saat proses pembersihan nanti itu airnya air garam benar-benar air garam terdapat menghilangkan bau bulim yang setelah rata kita ambil airnya menggunakan spons lalu kita gosoknya kita gosok perlahan ini kita gosok perlahan-perlahan kita gosok ini maaf ya guys kalau rekamnya goyang-goyang soalnya kita gosoknya megang sendiri ini sambil gosok-gosok jadinya susah ya nih kita gosok gosok lahan ya sampai benar-benar rata ya gosok ini gosok terutama bagian pojokan-pocokannya ini yang ada lemnya ini kita gosok bagian pojokannya ya ini tuh ini ada lemnya tuh kan ini yang putih ini yang panjang-panjang ini adalah ini lem jadi kita harus benar-benar gosoknya biar bekas lemnya terkena ini gosok ya yang ada lemnya ini kita gosok terus mencuci akuarium baru ukuran satu meter dibersihin dengan pakai air asing ya ini sedang proses pembersihan total ya guys dikosok terus pinggir-pinggirannya ini sampai benar-benar merata jangan sampai ada bagiannya nggak kena ya karena bahaya ini bau lim bau lim dapat mengakibatkan ikan mati ya guys karena menggunakan ban kimia jadi ini gosoknya benar-benar rata dari ujung sampai ujung pojokan-pojokan harus benar-benar merata ya gosoknya benar-benar merata karena ini aquarium baru bisa langsung dipakai harus dipersihkan dulu jangan sampai bowlingnya itu masih ada dan tertinggal lalu diisi dengan air itu bahaya guys tempat ikan ini ikannya udah beli mahal-mahal mati pula pusing kepala bapak ini gosok terus terus-terusan ya terus benar sampai benar-benar merata sampai benar-benar bagiannya itu terkena semua semua pojokan-pojokan semua digosok biar sampai benar-benar bersih ya guys habis itu luarnya juga mau dibersihkan-bersihkan silahkan ya yang terpenting ini harus benar-benar sampai merata jadi biar bowlingnya itu hilang dan mau bersihkannya menggunakan air garam ya sepertinya biar steril oke guys kita lihat bersihkannya lihat benar-benar harus rata ini bersihkannya juga bukan bagian dalamnya saja ya bagian luarnya juga dibersihkannya merata ya guys biar terkena air garam ini jadinya bersih garam juga dipercaya untuk menentralisir racunnya nah ini setelah dibersihkan merupakan garam lalu ini saya direndam menggunakan air garam ya tingginya sampai sekitar segini ini kalau mau tinggi lagi nggak apa-apa sih cuma kalau segini kan pas sambil digosok sambil bersih juga nggak pahal tumpah ini saya menggunakan air larutan garam ya guys terus direndam kurang lebih satu sampai dua hari lah jadinya biar benar-benar tetep benar-benar yakin itu bahwa bowlingnya itu hilang nggak cuma digosok doang jadi juga direndam pakai air garam jadinya biar benar-benar bersih benar-benar bowlingnya itu hilang ini kurang lebih direndam satu sampai dua hari ya guys karena lim ini benar-benar bahaya buat ikan biar bowlingnya hilang ini tingginya segini ya biar benar-benar bersih ya setelah dikosok menggunakannya garam lalu kita rendam menggunakan air garam juga satu sampai dua hari kurang lebih segitu ya guys ya ini direndam lalu kita biarkan satu sampai dua hari setelah itu baru kita bilas menggunakan air bersih ya dan aquarium bisa digunakan sekali di atuk biar rata oke guys terima kasih ya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share barangkali ada yang salah kata-kata saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh